Intro Hey guys, siapa yang tidak kenal dengan pria paling romantis era ini, Sam Claflin Sam Claflin sendiri mensukseskan banyak sekali film-film romantis manis Salah satunya seperti Me Before You, Love, Rosie, Love, Wedding, Repeat, Snow White and the Hushman Dan juga sekarang, film terbarunya berjudul Book of Love sudah hadir di klik film Sam Claflin tidak pernah kehilangan persona di setiap film romantis yang ia mainkan Book of Love juga berhasil dibawakan dan membuat fans tidak perlu ragu-ragu lagi memikirkan apakah harus menonton film ini atau tidak Jadi kemarin kita sudah menyaksikan film ini lewat klik film So sekarang kita akan berbagi cerita dan juga pendapat kita setelah menyaksikan Book of Love ini guys Let's go Book of Love adalah film komedi romantis yang disutradarai oleh Annaline Calier Mayor Dan dipelankan oleh Sam Claflin, Veronica Eceogui, Fernando Beceril, dan juga Roy Gaetan Book of Love sendiri menceritakan kehidupan seorang penulis biasa yang bernama Henry Cooper yang resah dengan hasil karyanya sendiri Sebagai penulis novel di Amerika Serikat cukup berat dengan idealismenya yang tidak mau menonjulkan cerita seks seperti novel laku kebanyakan Ia disini mencoba untuk melawan pasar dan hasilnya bukunya tidak laku sama sekali Namun semua itu seketika berubah saat Henry Cooper dipanggil oleh atasannya Saat masuk ke ruangan atasannya Henry pikir ya ini akan dimarahi atau bahkan dipecat Ternyata sesuatu yang ajaib terjadi di momen ini guys Bukunya menjadi best seller bahkan nomor satu di negara lain Tidak populer di Amerika Serikat di negaranya sendiri tapi menjadi nomor satu di negara Meksiko Meskipun memang terdengar cukup aneh Henry Cooper mencoba yakin kalau bukunya memang hebat Ternyata suksesnya penjualan di Meksiko karena novel ini diterjemahkan langsung oleh penerbit yang ada di Meksiko Dari bahasa Inggris menjadi bahasa Meksiko Tapi kejutannya tidak hanya di sana guys Buku Henry diterjemahkan oleh seorang wanita bernama Maria dan isinya ternyata berubah menjadi 180 derajat Yang tadinya ia ini menghindari hal-hal yang berbawa porno Tapi tiba-tiba buku ini menjadi bacaan penuh hasrat yang membuat orang-orang Meksiko takjub dan juga suka Nah sejak Henry datang ke Meksiko sampai filmnya berakhir Ada banyak sekali kejutan, kelucuan yang terjadi atas perubahan genre bukunya itu Henry Cooper sendiri dipaksa menerima kesuksesan yang bukan identitasnya sendiri Hubungan antara Henry juga Maria akhirnya menjadi jantung cerita dari film ini Pada akhirnya hubungan setiap karakter membangun cerita dengan sangat menarik Menyaksikan film ini kita menyadari bahwa ada hal-hal yang berlawanan Ternyata sungguh menyenangkan untuk dilakukan Secara keseluruhan cerita yang disajikan sederhana namun menarik sekali untuk diikuti Kalau film-film romantis kebanyakan kita tahu bagaimana alur ceritanya di 20 menit pertama filmnya Namun untuk Book of Love menawarkan cerita yang tidak biasa guys Hubungan cinta antara Henry dan juga Maria cukup rumit di film ini Maria sendiri adalah seorang ibu dengan satu anak dan juga suami yang belum jelas statusnya Sedangkan untuk Henry Cooper dia adalah pria yang sama sekali belum pernah jatuh cinta Jujur menyaksikan film Book of Love ini ada rasa berdebar-debar dan juga khawatir dengan masa depan dua karakter ini nanti di akhir filmnya Elemen kunci dari setiap komedi romantis yang baik tentu saja adalah pasangan Baik Leflin dan juga Ecegoi hebat dalam perannya masing-masing dan menjadi kunci dari film ini bisa berhasil Memang jujur saja sutradara ini memberikan hal yang sangat nanggung di awal-awal filmnya Namun adegan yang nanggung ini ternyata dibangun demi untuk pecahnya hubungan mereka menjelang akhir filmnya Sekali lagi, acting dan juga kemistri yang dibangun oleh Leflin dan juga Ecegoi ini membuat film ini lebih dari yang diharapkan Dengan metode standar yang menawarkan cerita yang sebenarnya cukup sederhana Tapi berkat sosok Leflin dan juga Ecegoi ini, film ini menjadi luar biasa Begitu juga dengan karakter lain yang mendukung cerita dengan sangat baik Apalagi dari sesi komedinya guys, banyak sekali karakter pendukung yang membuat kita tertawa terbahak-bahak Salah satunya, penerbit Meksiko dan juga penggemar Henry Cooper di Meksiko yang kebanyakan wanita dewasa Persona komedi para penonton ini tidak berhenti membuat kita tertawa Benar-benar elemen menarik yang tidak boleh hilang dari film Book of Love ini Selanjutnya untuk cinematografinya cukup baik Meskipun tidak semewa film-film romantis berbajet besar, Book of Love divisualkan dengan sangat baik guys Tidak banyak tempat ataupun pemandangan menarik karena memang fokus utama dari film ini Adalah bagaimana cara menjalin hubungan antara penulis dan juga penerjebahnya Yang memang banyak di acara pertemuan pegemar Namun usaha dari sang sutradara menampilkan indahnya kota Meksiko cukup berhasil di film ini Tidak lupa scoringnya juga sangat baik, lantunan instrumen romantis membuat film ini menjadi hidup Cacara keseluruhan Book of Love adalah film romantis yang menawan Nah buat kalian semuanya yang suka dengan film komedi romantis yang tidak terlalu berlebihan dan juga elegan Book of Love adalah pilihan yang sangat tepat So di review sebagai drama romantis, kita memberikan skor 70 dari 100 untuk Book of Love Nah buat kalian semuanya yang penasaran, segera tonton film ini di layanan streaming klik film Hanya dengan 10 ribuan saja kalian sudah bisa menyaksikan Book of Love dan ratusan film-film book office lainnya Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir Jika kalian suka dengan review kita kali ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys Jangan lupa like, komen, dan share